Hai yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan kata terakhir tadi saya kira patut kita camkan baik-baik dan kita menteraikan dalam hati kita kita semua mendengar sabda Tuhan kita semua mengerti juga dengan baik sebab Yesus bukan hanya mengatakan perumpamaan tetapi juga menjelaskannya kita semua mempunyai persoalan masing-masing dalam kehidupan kita kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menghidupi dan menghayati sabda Tuhan bedanya mungkin ada yang tekun ada yang tidak tekun segala hal bisa membuat kita terseret kepada ketidaktekunan entah itu kekhawatiran entah itu hal-hal dunia wilahiria maupun kenikmatan-kenikmatan kehidupan Hai Mari kita berusaha memohon rahmat Tuhan agar kita beroleh ketekunan sebab siapapun yang mendengarkan sabda Tuhan ketika mendengarkannya pastilah tersentuh dan setelah itu mempunyai tekat Hai juga dalam menghadapi panggilan setiap pribadi kita baik yang dipanggil untuk hidup berkeluarga maupun yang dipanggil untuk hidup sebagai Imam biarawan atau biarawati kita mempunyai tekat pada awal kita merasakan diri terpanggil untuk menghidupi panggilan kita itu dalam perjalanan ketekunanlah yang akan menentukan apakah kita akan tetap berhasil dengan baik menghasilkan buah yang baik atau tidak dalam bacaan pertama tadi kehidupan yang akan datang itu yang sangat lain dengan kehidupan yang sekarang menjadi pengharapan yang tak kunjung putus bagi kita untuk itulah Kristus datang dia bukan hanya menebus kita bukan hanya mengampuni dosa kita bukan hanya mengangkat kita menjadi anak-anak Allah di dalam dirinya putra Allah tetapi meyakinkan kita bahwa kehidupan yang akan datang itu nyata real dia sendiri memberikan contoh mengalaminya untuk kita alami dia putra Allah yang maha tinggi dia menjadi manusia dia hidup sebagai manusia bahkan mengalami penderitaan namun kehidupannya itu dan dalam penderitaannya dia tetap setia kepada Bapak dia tekun pun kalau harus mati di kayu salib dikuburkan sebagai manusia dia bangkit dia hidup kehidupan yang tak lagi dikuasai oleh segala keterbatasan dan kelemahan dia bisa tiba-tiba hadir menjumpai para murid dia bisa tiba-tiba meninggalkan para murid juga kalau pintu-pintu rumah terkunci kehidupan yang tanpa kelemahan tanpa batasan-batasan keduniawian melainkan kehidupan yang ambil bagian dalam kemuliaan Allah kehidupan yang akan diberikan kepada kita kalau kita tekun bersama dia Tuhan memberkati kita Amin terima kasih